Di masa Hindia Belanda, dia berjuang di Suriname mengecam perlakuan kaum kolonialis terhadap buruk Kuli Kontrak. Dia pemimpin pertama yang membawa pulang orang Jawa ke Indonesia tahun 1954. Dia pun menolak ditawari menjadi menteri di era Soekarno-Suharto. Dan dia tidak butuh pengakuan gelar sebagai pahlawan. Menurutnya, sejarah bukanlah buatan ada dalam catatan Tuhan. Mbah saya banyak mengajarkan tentang kebangsaan, ilmu yang didapatkan dari hasil perjuangan di wilayah Suriname. Demi kemerdekaan, penjajah, dilawan lewat tulisan. Jika saya bicara tentang pemimpin besar, jangan sampai kalian keliru menilai. Dan jangan dulu berintervensi dan juga tidak berarti saya berkampanye sebelum digelar kampanye. Lagi pula, masa kampanye atau masa Pilpres masih lama, 3 tahun ke depan, 2024. Nah, perlu diketahui, kampanye saya berbeda dari yang beda. Bukan pula kampanye yang terselubung seperti siluman. Bukan. Bukan. Bisa dipastikan, tak perlu dicurigai. Kampanye bukan pula pesanan partai politik yang kemungkinan besar Sudah mengatur siasat mengusung calon kuat untuk duduk di kursi Presiden 2024. Ya, kalau siasat baik, bagus. Kalau bikin negeri tersesat, kasihanlah. Para leluhur, para pejuang pendiri Republik tersiksa di balik kubur. Alhamdulillah, sepanjang usia saya, sejak 17 tahun, sampai punya anak cucu. Jangan tanya, berapa istri saya pemali tahu? Nah, sampai detik ini, saya berbicara di hadapan para saudara bernusa, berbangsa, dulu musantara kini Indonesia. Saya belum pernah berpartai. Bukan lantaran, saya antipartai loh. Partai politik itu menjadi sangat penting bagi Indonesia. Bagi sebuah negara yang membawa negara merah putih terus maju ke depan. Menembus cahaya terang-benerang. Lagipula, bukan kapasitas saya untuk menilai partai itu bagus, partai ini buruk, partai itu setengah bagus, setengah buruk, atau ya ampun. Atau partai yang satu ini jauh dari bagus, jauh dari buruk pokoknya. Menurut penilaian saya, semua partai bagus, bukan saya cari aman. Kata Nabi, biasa akan berprasangka baik dan yang lebih baik dan bagus lagi. Apabila ada kekuatan partai mampu membuktikan bahwa negeri gemah ribah, loh jinawi tata, tentram kartar harja, bukan dongeng pengantar tidur. Saya akan acungkan empat jempol kaki dan tangan saya ke udara. Nah, kenapa? Baharjo serius sekali ketika memberi pesan keramat kepada saya. Nggak perlu ikut-ikutan dalam percaturan politik atau partai. Siapa? Baharjo. Baharjo melarang saya berpartai atau berpolitik. Mending jadi seniman patriotik. Seniman adalah mesin kontrol zaman tanpa dibebani kepentingan politik atau golongan. Apalagi yang sengaja merongrong kewibawaan negara yang bergaulah. Baharjo, yang saya maksud, bernama lengkap Salikin Mardi Harjo. Adalah toko politik di Suriname, pejuang di masa Hindia Belanda. Beliau juga wartawan dengan nama samaran, Bok Sar. Mengecam keras perlakuan para juragan tuan-tuan Belanda yang memperlakukan para tenaga kulit kontrak. Dan beliau pun pemimpin pertama yang membawa orang Jawa dari Suriname kembali ke Indonesia pada tahun 1954. Memakai kapal laut LM Langkuas. Nah, jika para saudara bernusa bangsa dulu Nusantara kini Indonesia masih belum yakin juga Tentang perihal mbah saya, silahkan buka halaman Google ketik Salikin Mardi Harjo. Soalnya tidak mungkin saya ceritakan sampai tuntas, bisa boring. Wah! Baharjo kelahiran Malang, Jawa Timur. Tentu seluruh dunia tahu di wilayah tersebut tercatat dalam buku sejarah kebangsaan. Sang legendaris Bapak Pemersatu Nusantara, Mahapati Gajah Mada, membawa, mencapai, mencapai puncak keemasan. Nah, di situ sumber persoalan saya dapat pesan keramat dari Mbah Harjo. Jangan pernah berhenti berkampanye, mengkampanyekan tentang jurus sakti kepemimpinan Mahapati Gajah Mada Agar membuat melekbatin bagi para calon pemimpin masa depan Indonesia. Para saudara bernusa bangsa dulu Nusantara kini Indonesia, kasus yang sangat mendasar dalam sebuah negara. Bila masih ada kemiskinan, artinya kemakmuran baru separuh, belum utuh. Begitulah pesan keramat dari Mbah Salikin Mardi Harjo. Dan semoga pemimpin masa depan Indonesia mampu menjawab untuk membuktikan kepada Tuhan, Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentram Kertar Harja. Bukan sebatas dongeng pengantar tidur. Saudara senusa bangsa dulu Nusantara, kini Indonesia. Selain 18 sifat kesatria Mahapati Gajah Mada yang pernah saya upload di video sebelumnya, terjudul Presiden 2024 Rengkarnasi Gajah Mada, silakan ditonton bagi yang belum menyaksikan. Perlu diketahui bahwa Mahapati Gajah Mada pun mengemalkan ajaran Prabu Arjuna Sasrabahu dalam pewayangan yang merumuskan ilmu kepemimpinan yang dikenal dengan sebutan Panca Titi Dharmani. Di mana isinya? Kewajiban calon pemimpin besar mesti memiliki sifat Prabu atau 5 kewajiban sebagai berikut. Calon pemimpin besar harus memiliki sifat 1. Handayani hanya kera purana. Seorang pemimpin senantiasa memberikan dorongan motivasi dan kesempatan bagi para generasi mudanya atau anggotanya untuk melangkah ke depan tanpa ragu-ragu. 2. Madya hanya kera bawah. Seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakatnya senantiasa berkonsolidasi, memberikan bimbingan dan mengambil keputusan dengan musyawarah dan nufakat yang sangat mengutamakan kepentingan rakyat. 3. Narsa hanya kera bawah. Seorang pemimpin sebagai seorang yang terdepan dan terpandang senantiasa, memberikan panutan-panutan yang baik sehingga dapat dijadikan suri tauladan bagi masyarakatnya. 4. Nirbala Vikara. Seorang pemimpin tidaklah selalu menggunakan kekuatan atau kekuasaan di dalam mengalahkan musuh-musuh atau saingan politiknya. Namun berusaha menggunakan pendekatan pikiran dan lobi sehingga dapat menyadarkan dan disegani pesaing-pesaingnya. Dan yang kelima, narsa dana upaya. Seorang pemimpin sebagai seorang kesatria harus senantiasa berada di depan dalam mengorbankan tenaga, waktu, materi, pikiran, bahkan jiwanya untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Dan selain itu terdapat pula beberapa kriteria yang harus dimiliki dalam kepemimpinan sehingga semakin menunjang keberhasilan dari seorang pemimpin maupun mereka yang dipimpin diantaranya sebagai berikut. Pertama, seorang pemimpin seharusnya memiliki sifat abhika mika. Pemimpin seharusnya tampil simpatik, berorientasi ke bawah dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, pemimpin sudah seharusnya memiliki sifat prajna. Pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana, menguasai agama, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta dapat dijadikan panutan bagi seluruh rakyatnya. Ketiga, pemimpin harus punya sifat usaha. Pemimpin seharusnya proaktif, berinisiatif, kreatif, dan inovatif sebagai pelopor pembaharuan, serta rela mengabdi tanpa pamrih untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Keempat, seorang pemimpin juga memiliki sifat atma sampal. Pemimpin seharusnya mempunyai kepribadian berintegritas tinggi, moral yang meluhur serta objektif, dan mempunyai wawasan yang jauh ke depan demi kemajuan bangsanya. Kelima, pemimpin sudah seharusnya memiliki sifat sakya samanta. Pemimpin sebagai fungsi kontrol harus mampu mengawasi bawahan efektif, efisien, dan ekonomis, dan berani menindak secara adil bagi yang bersalah tanpa pilih kasih alias tegas. Dan yang keenam, pemimpin sudah seharusnya memiliki sifat aksudera parisakta. Pemimpin seharusnya akomodatif, mampu memadukan perbedaan dengan jalan permusyawaratan dan pandai berdiplomasi, menyerap aspirasi dari bawahan dan semesta rakyatnya. Para saudara senusa bangsa dulu musantara kini Indonesia, siapapun tidak dapat memungkiri kepemimpinan Mahapati Gajah Mada. Sehingga, untuk menentukan pilihan para pemimpin masa depan Indonesia, mesti selektif, penuh hati-hati, dan teliti. Hanya pilihan rakyatlah yang paling tepat asal tidak terpengaruh sogok suak oleh kepentingan yang bersifat memaksakan kehendak kekuasaan tidak dengan kewajaran. Sudahlah, stop! Setiap anak bangsa tidak satu pun menginginkan hidup sengsara disebabkan terlanjur dikenal negeri gemah ripah loh jinawi tata tantrem kertara harja. Salam Kebangsaan Terima kasih khusus kepada Abah Batinku, Haji Muhammad Yosutomo, Pembina Forum Kebangsaan Kalimantan Timur. Beliau termasuk guru kebangsaanku yang selalu merindukan keharmonian kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan panjang umur karena beliau masih diperlukan oleh bangsa ini. Wakti muda uri jiwa raga kami Terima kasih, aplaud! Terima kasih kerana menonton!